Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah panduan cara mengirimkan atau membuat laporan untuk basic 2 Setelah Anda mempelajari materi-materi training yang ada di basic 2 Dengan cara mengklik menu-menu yang ada di sini Silahkan Anda pelajari Di saat Anda akan membuat laporan Ketuk laporan Kemudian pertama kali Anda masuk di ruangan laporan ini Diketuk start atau mulai yang ada di bawah Selanjutnya ketuk laporan Karena Anda akan melaporkan hasil belajar basic 2 Diketuk basic 2 Untuk memastikan kebenaran laporan yang Anda buat Anda lihat dulu contoh Kirimkan dua link dalam baris yang berbeda Yang pertama link data Ini seperti yang sudah Anda lakukan di laporan basic 1 Yang kedua adalah link group Yang ada ucapan selamat datang otomatis Dan variasi inline button yang diarahkan ke channel Lihat contoh dengan cara mengetuk link ini Dan inilah yang dimaksud Ada ucapan selamat datang Kemudian di bawahnya ada inline button Inline button ini mengarah kepada topik yang pertama ini Kemudian inline button yang kedua Mengarahkan kepada topik yang kedua Yaitu yang ini Inline button yang ketiga Mengarahkan ke topik yang ketiga Inline button yang keempat Mengarahkan ke topik nomor 4 Kemudian inline button yang terakhir Ini mengarahkan ke topik yang terakhir Di channel yang sudah Anda buat Yang berikutnya Link yang mengarahkan ke telegram bot Sahabat guru bot Dan ini harus merupakan link Anda Kalau Anda mengetuk link ini Maka akan diarahkan ke telegram bot ini Dan link tersebut harus merupakan link milik Anda Anda pun punya link seperti ini Link inilah yang Anda copy Dan kemudian dijadikan inline button Di dalam bagian akhir ini Setelah Anda selesai Anda baru ketuk kirim laporan Dan silakan Anda buat laporan di sini Kemudian dikirimkan Jika Anda lupa dengan link ini Anda ketuk saja Masuk ke dalam telegram bot Sahabat guru bot Kemudian Anda ketuk start Dan di bagian bawah ini tertera Ini adalah link Anda Jadi sekali lagi Ini yang Anda salin Dengan cara mengetuk Mouse bagian kanan di laptop Anda Dan ini di copy Dan itu ditempelkan menjadi inline button Di bagian ini Terima kasih Selamat mencoba Dan jika Anda mengalami kesulitan Dalam mempelajari materi ini Jangan suka Menyampaikan pertanyaan Anda Di grup SGBC Class Atau Anda bisa memanfaatkan voice chat Agar bisa mendapatkan bimbingan langsung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh